Intro 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 Jadi harinya persis rebuh Kalau gak salah 19 Agustus 2015 itu kalau gak salah pas rebuh loh gak salah Aku ingat karena ya di tempat ini Apa itu hari terakhirnya beliau kan Apa ya Saksi anulah Saya Aku Made Pasek Sama Alan itu Mendampingi beliau saat-saat terakhir Jadi Dan itu pengalaman pertama Aku sebagai manusia Apa ya Mengantarkan seorang Bener-bener di Dimulai Apa Tritis Mulai apa Istilahnya Nazak Sampai Apa Nyawa lepas dari raga itu ya Pasarno itu Makanya Di sisi lain Kehilangan seorang Temen Mas Sahabat Tapi Di sisi lain itu Pengalaman spiritual yang sangat 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 berarti Bahwasannya Pelajarannya itu Rezeki Jodoh Nyawa itu Menusa Manusia itu Tidak Pengalaman waktu Mendampingi Mas Jadi Hari Rabu itu Saya masih inget 5 tahun yang lalu 2019 itu Kebetulan mobilku dipakai Sopirku Nantara anak les Jadi aku berangkatnya Bareng Pasek Sama Alan Pakai mobil APV Mas Zarno waktu itu Mobilnya Honda Freed Dari Arema juga Berhenti di Ngadang Itu Alan pamer sama Pak saya Ini loh Pak Mas Zarno itu sukanya Beli gorengan di sini loh Oh yes kini tuku Beli Pisang kipas sama Pisang sama Pohong lah salah Ketela Ada perjalanan Sampai di sini Saya langsung ngomong Mas Zarno Mas Aku nanti pulangnya bareng ya Misalnya aku Tadi berangkat bareng Semaran sama Pak saya Karena satu arah Biasanya Mas Zarno kalau pulang itu kan Lihat belakangnya Ulmu itu Oke Pak sih Kampil pun Bareng dengan saya Oke Nah waktu itu Itu kan Off Kompetisi Karena di band kan Dan waktu itu rencananya Ini kalau di feedback ya Kerasa apa enggak Setelah beliau meninggal akhirnya Kerasa Jadi mungkin tanda-tandanya Jadi waktu itu Itu akan digelar Piala Indonesia Tapi ditunda Ditunda Karena mungkin enggak tahu Karena broadcast Atau karena sponsor Nah waktu itu Sebelum latihan begini Semua pelatih kumpul Yang ngomong Mas Piala Indonesia Ditunda Tapi jangan ngomong PCC yang nunda Bilang aja Ditunda sampai kapan Nanti kita tunggu Pendonton Berikutnya Oke Pak sih Terus gedok juga begitu Hari ini Ngomong sama Mas Zarno Hari ini latihannya Apa Begini begini nih Coach Oh iya guys Biasanya yang buka kan Mas Zarno kan Begitu dibuka Itu Mas Zarno langsung Persiapan tetep Walaupun Piala Indonesia ditunda oleh PSSI Tadi Latihan pun juga begitu Tadi Joko tadi Bilang ke Mas Zarno Mas Tadi kan Oh iya Tadi Heng memang Blank Blank lah Selesai latihan Laktu itu Kita belum punya pemain asing Nah Agar-agar greget Kita memang mau cari pemain asing Nah Kita setelah latihan Kumpul di pinggir sini Ya di Gajayana sini Terus kuncoran nyeletuk Terus Wah Ngomong-ngomongan sih Enggak kalau makan Langsung mari latihan Kak Mangan Ayo Wiss Akhirnya kita cari di Nayamul Itu karena dekat dengan sini kan Akhirnya Mereka bersih-bersih Aku langsung ke Nayamul Ketemu di situ ngobrol Nah Yang dimintai Mas Zarno itu Setelah meninggal akhirnya kita Oh Itu mantan anak buahnya Di Wamena Jadi kayak Eric Wick Terus Fode Terus Satunya lagi siapa itu Pokoknya Tiga pemain itu Mantel anak Banyadaya di Persiwa Pemainan Saya sempat telepon sama Pak Ecosu Bekti Pak Datangkan ini-ini Oh iya weiss Ini Mas Zarno Mengobrol sama Pak Bekti itu Nah Waktu itu yang mengkat Kalau gak salah Joko Susila Joko Susila Kalau gak Kuncoro Udah malam yuk Kita pulang yuk Udah Ya udah Jam tujuan lah Kita berpisah di situ Joko Susila sama Kuncoro naik sepeda motor Saya bareng sama Mas Zarno Pak Ecosu Bekti itu Waktu itu Mas Zarno Terus aku di depan Belakang Pasek sama Alan Aku sempat ngobrol Mas Habis ini Dokternya Tak ngasih yang spesialis Waktu itu Baru ngontrak Dokter Nanang Beliau belum ketemu Karena aku Mas Orang Magetan Kan saya tahu Calon biasanya Mas Zarno Yang juga orang Magetan Begitu Rel kereta api Stasiun kepanjen Belok kanan Itu Mas Zarno ini Apa Rating kiri Di depan pasar kepanjen Rating kiri Apa Mas Anu Pak sih Itu di dashboard Ada apa Ada Ini apa Minyak kawai putih Oh iya sekiranya mes Aku masih nyopir Mas Zarno Aku ganti nyopir Mas Zarno akhirnya Duduk di belakang Pasek tak suruh di depan Kamu di depan sek Sama aku Iya Pak Aku sama Pasek Di belakang itu Apa Alan sama Mas Zarno Ngobrol Lewat wafah aku kiri Mas Zarno udah Ini Mas minyak kawai putihnya Gaunian minyak kawai putih Masa angin lu Pak sih Oh iya mas Di depan Wafah itu aku Rating kiri Mau kemana Wafah masuk rumah saya Enggak apa-apa saya Gak apa-apa kok Tapi bagi sama Wafah ini Dingeren ya Wafah Wafah Mas Masuk angin lu Pak sih Masih Masih angin lu Pak sih Masih angin lu Pak sih Nah Di perjalanan itu Telepon sama istrinya Kalau badannya kurang enak Apa Tolong siapkan apa Air panas dia mau mandi Bahunya Sampai rumah mau mandi Nanti rockin Oh iya Nah terus Kok seser katanya Beser lu Pak sih Nah Di depan pakis itu Aja dokter 24 jam Aku kiri Langsung kiri Turun Di Papa sama Alan Sek kamu sek Anu apa itu Dampingin Ya Tapi Kok balik lagi Nah disitu aku Karena sering baca tentang Apa Beberapa penyakit Begitu balik Mulutnya keluar busa Aku udah jantung ini Insya Allah jantung Kenapa balik Pak disuruh ke puskesmas Satu kilo dari sini Putar balik Aku putar balik Kau Wut Akhirnya Nyampe di puskesmas Pagi saat itu Turun Itu masalah sudah Jalannya udah nyenper Diangkat sama pasek Sama Apa Apa Alan Masuk Terus aku telepon Nasiwan sama mas Agus Waktu itu Masih masalah kena serangan jantung Kemungkinan Karena Mulutnya berbusa Karena aku Beberapa Baca buku Kalau mulut gitu kan katanya Serangan jantung Nah akhirnya Aku masukin mobil Lalu ngebono mobil Jujurnya Kebelet pupis mulai Lumayan Aku gak melepuse Aku masuk ke ruang Toilet Keluar terlihat Mau masuk ruangannya Mas Arno Itu keluar Suster Ngeluarkan Tempat tidur besar Di ambulan Di ambulan Setelah itu Alan keluar Alan keluar Aku dipeluk Alan ngomong Pak Mas Arno gak ada Kamu yang bener Mas aku masuk Takannya ini sudah dingin Sudah dingin Bapak apanya Ya saya ketemannya Bapak apanya Pompa dia harus jangan Gak anutup lah Jadi Sepertinya Penanganannya Sudah maksimal Sudah maksimal Ya mungkin takdir Mas Arno Kemudian Telepon Ibunya sudah on the way Telepon anaknya Ya itu Masih pakai seragamnya Rema merah Kalau masyarakat ini Ya itu Mas Arno Itu akhirnya Kalau kesannya Ada catatan Satu dasatan Jadi Dia itu Mungkin bukan Pelatih terbaik Tapi pelatih baik Jadi Apa Khususnya untuk Arema Jadi Saking sayangnya Dia dengan Arema itu Walaupun Dia Tidak melatih Arema Tapi terus komunikasi Sama Sama Bahkan yang berkesan Di 2015 Itu Setiap subuh Ingat Kalau dia sudah subuhan Semangat Ya Pasti akan berakhir Bannya ini Ya mas Ya berkesan Karena Kebetulan Berapa kali ya Kerjasama ya Waktu Di 2000 Setelah RD 2014 2011 itu Wofkan Pikau Terus Setelah Wofkan Pikau Sopo ya Kedok ya Itu RD ya Nah RD ya Kan berbeda dulu kan Terus setelah itu kan RD Setelah RD 2014 Mas Arno Sampai 2015 itu Apalagi 2015 itu Sangat berkesannya Kan Jadi Kita Ngamen Ngamen kesana Ngamen kesini Ngamen kesara Banyuwangi itu satu Banyak Ngamen Istilahnya Dan yang paling berusaha itu Memang di Banyuwangi itu Sampai Jadi Di Banyuwangi terkesan Ibu Jadi kan Dibayar kan Permets Ya kan Nah Dibayar permets itu Mas Kayak ada sepatu kan Ngemelok nanti ya Apa itu Dibayar permets itu Jadi Apa itu Dibayar permets itu Dipikir Wismu Nah Karena kita pernah dibawangi orang Jadi Di Banyuwangi itu Nang Nelobi Main terakhir Mas Sampai Anda Badi Bidah Pakci Bidah lang Dibayar 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 Karena susah Dibayar 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 Amin Amin Dibayar Dibayar Dibayar